Munculah isu nih guys, bahwa Jaden nampaknya udah berselingkuh dari Sabzada. Nggak diragukan lagi bahwa dia adalah korban lain dari Predator Hollywood. Hola everyone, I'm Shul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, nggak bosen-bosennya, aku bakal nanya terus sama kalian, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi bebek saja? Aku harapin kayak gitu ya. Bahasa anehnya, kalau kalian mungkin lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih, mungkin ada masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah sumara, dan sebagainya. Tetap semangat guys, fighting! Anyway, di video kali ini, khusus ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan artis Hollywood. Dan langsung aja yuk, kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang Jaden Smith, yang baru-baru ini, dia itu dituding, udah selingkuhin pacarnya, yang bernama Sabzada. By the way, sekedar informasi, sebelumnya Jaden Smith itu mengumumkan hubungannya dengan Sabzada pada Februari 2024, ketika dia mengunggah 4 foto mereka di PlatformX. Namun, menurut beberapa sumber, keduanya itu telah merahasiakan hubungan asmara mereka selama beberapa tahun. Keduanya dikabarkan telah berpacaran sejak September 2020. Saat itu, mereka terlihat bersama sekelompok teman di bioskop Los Angeles, dan terlihat berpegangan tangan. Kemudian, pada Februari 2022, mereka juga terlihat nih di Disneyland Sweet Heads Night pada hari Valentine. Dan, kalau kita berbicara mengenai pacarnya Jaden, yaitu Sabzada, usah penyusut ternyata dia ini adalah seorang artis musik, model, sekaligus influencer, yang berasal dari Texas. Diketahui lebih lanjut bahwa dia memulai debutnya pada tahun 2021 dengan single yang bertajuk Stable & Peter Pan. Sejak saat itu, dia telah merilis lagu-lagu, seperti 1005, kemudian lagu Time, lalu lagu High Friend, kemudian lagu UNI, dan yang terbaru bertajuk Science. Dan sebenarnya, sampai saat ini, masih belum jelas juga sih, apakah Jaden sama Sabzada itu masih pacaran atau enggak. Tapi, di tengah munculnya foto-foto romantis dari Jaden bersama dengan wajah lain, yakni Cleo, muncullah isu negaya sebawa Jaden nampaknya udah berselingkuh dari Sabzada. Dan isu itu bermula, kalau dirinya terlihat berciuman dengan influencer, dan juga model yang bernama Cleo, saat berlibur di Ibiza, Spanyol. Ciuman tersebut, tantas memicu rumor peselingkuhan, karena Jaden terlihat bersama dengan Sabzada beberapa minggu lalu. TMZ itu dilaporkan sebagai media yang mengambil foto eksklusif antara Jaden bersama dengan Cleo. Keduanya berada di atas kapal pesiar mewah milik pribadi dan terlihat tersenyum, kemudian berpelukan, dan juga berenang sebelum mengambil foto satu sama lain dan berbagi minuman. Walaupun Jaden terlihat mengenakan celana pendek dua warna, sementara untuk Cleo mengenakan bikini hitam. Dan guys, di tengah isu ini, banyak yang gak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan cinta segitiga Jaden dengan ibunya bersama dengan penyanyi August Alsina. Seorang netizen bahkan berkomentar seperti ini, dia adalah anak mamanya, apelnya gak jatuh sama sekali. Atau dalam kata lain, bahwa buah jatuh itu gak jauh dari pohonnya. Sementara itu, untuk Sabzada, diduga telah menanggapi tentang tudingan bahwa Jaden itu sudah berselingkuh. Hal itu dikarenakan bagaimana reply-annya terhadap bagaimana cuitan dari seorang netizen. Nah, disini ada netizen yang bilang kayak gini guys, bayangin deh, menjadi seorang wanita yang sedang memulihkan diri dari putus cinta setah diselingkuhi. Dan orang-orang di dunia maya mengatakan, mereka mengerti mengapa dia melakukan itu. Dan dapat kalian lihat, disini Zada itu mengomentari, dia mengatakan terima kasih. Selain itu, Zada juga mengatakan bahwa situasi ini mengerikan dan juga mengecewakan. Namun, meskipun demikian, dia mendesak banyak orang untuk bersikap baik kepada semua pihak yang terlibat. Sementara itu, baik Jaden Smith, dia juga keliu belum menanggapi teman-teman tentang tudingan para selingkuhan. Dan bagaimana keberapa kalian akan hal yang satu ini? Antara komennya di kolom komentar. Dilanjut, informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang Amanda Vines. Yang mana baru-baru ini, penampilannya itu menawai sorotan nih guys, dari kalangan netizen. By the way, kalian udah kenal gak sih dengan Amanda Vines itu siapa? Kalau belum kenal, mau kenalan gak dengan sosok Amanda Vines? Nah guys, sekedar informasi, Amanda sendiri adalah seorang aktris yang pernah memintangi beberapa karya populer. Kita sebut saja seperti Big Bad Liar pada tahun 2002, kemudian film A Girl Wants tahun 2003, hingga film Sydney White tahun 2007. Alapun untuk aku, aku sih nonton yang filmnya baju-jodoh She's the Man. Itu filmnya rekomensi, lucu, dan juga sangat menghibur. Dia sendiri memulai karya aktinya pada usia 7 tahun, dalam iklan permanen sel, dan kemudian dilirik saat menghadiri camp komedi di Love Factory di Los Angeles. Dengan terampilannya, dia yang kala itu berusia 13 tahun atas menjadi bintang dalam serialnya sendiri, yaitu The Amanda Show. Namun sayang, di usianya yang menyejak pertengahan 20-an, dia berhenti berakting. Sejak saat itu, mantan bintang jilik ini mengalami berbagai kesulitan, termasuk masalah kesehatan mental, perjuangan untuk tetap tenang, dan beberapa kali berurusan dengan hukum. Selain itu, dia juga sempat mengelengkapkan beberapa badannya, itu naik hingga 9 kg. Pada kala itu, dia menuliskan seperti ini guys, berat badanku bertambah lebih dari 9 kg dalam beberapa bulan terakhir, karena depresi. Kini koneksiku jauh lebih baik, dan telah belajar juga untuk melakukan tindakan sebaliknya, ketika gak ingin berolahraga, atau makan makanan sehat. Sebelumnya, Amanda juga mengaku telah menyalahgunakan Adderal, yang merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam fokus, untuk mempertahankan berat badan tertentu. Kala itu, Amanda mendapatkan obat tersebut setelah mengunjungi psikiater, dan memasukkan gejala ADD. Amanda lantas mengingat bahwa dia biasa punya tablet Adderal di trailernya saat shooting Half Us pada tahun 2010, yang pada akhirnya menyebabkan dirinya menjadi terlalu sulit untuk menghapal dialognya, dan pada akhirnya dia keluar dari proyek tersebut karena kecanduan. Lebih lanjut, dia mengatakan, Aku membuat banyak kesalahan, tetapi aku gak dipecat. Aku akhirnya pernah-pernah pergi. Sungguh gak profesional bagiku untuk pergi, dan membiarkan mereka terdampak, padahal mereka telah menghabiskan begitu banyak uang untuk lokasi shooting, kru, perlengkapan kamera, dan segalanya. Selain itu, Amanda juga keluar masuk pusat perawatan karena masalah kesetam mentalnya, dan ditempatkan di rumah sakit jiwa tahun lalu, setelah ditemukan berjalan tanpa busana di sekitar Los Angeles. Dia juga tinggal di fasilitas tersebut selama beberapa minggu, sebelum akhirnya dibebaskan. Dan belum lama ini, tepatnya pada tanggal 7 Agustus, Amanda terlihat berjalan-jalan di Hollywood. Dia terlihat dengan rambut hitam legam, dan kuku super panjang. Dia mengenakan kaos abu-abu oversize, dan jalana pendek kaki, serta tas lempang yang melilit bahunya. Foto tersebut akhirnya menuai reaksi yang beragam dari netizen, usai dibagikan di social media. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024, ada video terbaru darinya yang lantas menulis sorotan juga nih guys, terutama karena bibirnya yang terlihat, sangat bengkak. Salah satu netizen itu lantas menyinggung tentang bagaimana peningkatan jumlah operasi plastik yang dilakukan oleh para selebriti. Padahal untuk netizen itu menuliskan, siapa bilang kamu gak bisa sukses di Hollywood? Begitulah bagaimana cuy dari Samoan DX, yang menuduh operasi wajah menjadi hal penting untuk bisa sukses di Hollywood. Holy Weir menghancurkan semua yang disetunya, sesuai dengan rencana. Sungguh menyedihkan apa sih yang terjadi sama dia, gak diragukan lagi bahwa dia adalah korban lain dari predator Hollywood. Selain itu, ada juga netizen yang menyalahkan orang tua Amanda dan juga produser televisi Amerika Serikat Dan Skader atas kondisi yang dialami oleh Amanda sekarang. Ada pun untuk netizen-netizen berkomentar seperti ini guys, Apa sih yang telah dilakukan oleh Hollywood, Nickelodeon, dan Dan Skader terhadap Amanda Vines? Banyak aktor cilik yang tampaknya gak tampil baik saat mereka dewasa. Ini bukan omong kosong, dia punya masalah seta mental serius selama bertahun-tahun. Dia menjalani kehidupan seperti di Hollywood, dan orang tuanya gak pernah melindunginya. Mereka hanya mengambil keuntungan darinya. Selain itu, ada juga netizen yang seperti membandingkan bagaimana Amanda dengan penyanyi British Spirits, yang mana mereka mengatakan bahwa keduanya adalah korban konservatori. Konservatori? Apa sih itu konservatori? Konservatori merupakan konsep hukum di Amerika Serikat yang memungkinkan hakim untuk memberikan wali kontrol penuh atas keuangan dan kehidupan personal individu jika orang tersebut secara fisik ataupun mental gak dapat mengelolanya sendiri. Ada pun untuk Britney Smith sendiri di pengadilan Los Angeles pada tanggal 23 Juni 2021, itu telah mengungkapkan bagaimana kehidupan ketir yang dialaminya dan meminta di akhirnya konservatori yang telah mengatur hidupnya selama 13 tahun. Dia bahkan menuntut agar hidupnya dikembalikan. Secara hukum, Britney Spears terikat perwalian yang membuatnya kehilangan kebebasan. Selama puluhan tahun ya guys, segala aspek kehidupannya itu diatur oleh Jamie Spears yang merupakan ayahnya dan seorang pengacara juga. Berdasarkan perjanjian hukum ini, dia gak lagi mengendalikan keuangannya sejak tahun 2008. Dan pada akhirnya, pengadilan California menghentikan konservatori atau perwalian Britney Spears setelah berjalan selama 13 tahun. Seperti yang dilansir dari Parity, Hakim Brenda Fanny mengatakan bahwa pengadilan menemukan dan juga menentukan bahwa konservatori orang dan harta milik Britney Jones tidak lagi diperlukan. Sedangkala itu juga berlangsung dengan singkat dan berjalan lancar karena semua pihak telah menyetujui penghentian konservatori. Dan guys, bagaimana kapan-kapan kalian mengenai kondisi dari Amanda sekarang? Enter komen ya di kolom komentar. Well, kita doakan yang terbaik saja buat Amanda. Semoga dapat melewati semuanya dengan baik dan semoga dapat menjadi lebih bahagia dari yang sebelumnya. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktifitas. Goodbye everyone. Bye-bye.